Jadi sering bikin konten di kamar anak gue Karena ternyata pencahayaannya jauh lebih baik daripada di kamar gue Ini Before I Sleep, episode ke-10 Hari ini gak banyak berkegiatan Sempet diwawancara sama kakak gue sendiri Dia lagi bikin konten podcast Mindshift, kalau gak salah nama podcastnya Dimana dia ngobrol sama orang-orang Lebih banyak dari sisi proses Untuk mencapai ke sebuah titik gitu Sebelum jadi panjang sekarang Sebenarnya prosesnya seperti apa Apa yang gue lewatin, ada kegagalan macam apa Basis itu, terus udah gitu Tadinya gue mau menginterview untuk Tubruk Sebuah nama yang keren lah Nama gede, cuman ternyata orang yang mendadak gak bisa Karena harus keluar kota Akhirnya jadinya tadi bareng sama Gamila Nemenin Mila kombutan sama Rere Rasovian Sebenernya tadinya sama Mila Tapi karena ada gue disitu jadi gue ikutan Mila tuh sering diajak kombut Waktu itu pernah sama Mekukuh pernah waktu itu Mekukuh pernah waktu itu sama Aci juga Kalau gak salah pernah deh Terus udah gitu sama Siapa ya Gue lupa sama siapa lagi Tapi pokoknya beberapa kali gue ikut disitu Tapi yang mau gue jadikan bahan disini adalah Sebenarnya Satu bagian dari obrolan gue dengan kakak gue di podcastnya dia Kita ngomongin soal Naik kelas Dia sebenarnya lagi ngomongin soal Naik kelas dalam hidup kita Dalam karir kita Terus gue ngebahas Gue bilang menarik lo pilih istilah Naik kelas Karena Naik kelas di sekolahan Untuk bisa naik kelas di sekolahan Itu beda sekali Untuk bisa naik sekolah di karir Di sekolah untuk bisa naik kelas Lo harus Ngikutin Apa yang Sekolah minta dari lo Makanya ada anggapan bahwa Sukses di sekolah itu berarti Lo pinter dalam Ngikutin apa yang diperintahkan terhadap lo Jadi sekolah bilang Ini aturannya Ini yang harus dilakuin Ikutin Nah kalau lo pinter dalam mengikuti Apa yang diperintahkan kepada lo Lo di sekolah bagus Nah Sementara Seperti yang kita tau kan banyak tuh yang Di sekolahnya ngaco nilainya Mungkin justru gak gitu pinter ngikutin Tapi malah di kehidupan Sukses Nah karena Dalam kehidupan Untuk bisa naik kelas Kadang lo Harus gak ngikutin aturan Bahkan harus nyari jalan sendiri Bahkan gue percaya Kalau di sekolah untuk naik kelas Lo harus ngikutin pelajaran Yang sekolah berikan Dalam karir Untuk bisa naik kelas Artinya naik level Beda dari yang lain Lo harus belajar Di luar hal-hal yang diajarkan di sekolah Nah perbedaan paradigma Naik kelas di sekolah Dan dalam karir ini Adalah Gap Yang besar Yang membuat Sekolah banyak sekali Tidak relevan Dengan kebutuhan zaman sekarang Artinya Kalau lo sekarang ada dalam posisi Dimana lo pengen ngembangin karir Harus coba Untuk keluar dari sistem Dan aturan yang Lingkup kerja lo berikan Dan hanya dengan itu Lo bisa punya competitive edge Dengan orang lain Jadi mulai Mulailah untuk Mencoba Berani melawan aturan Di kantor lo Mulailah mencoba Untuk menawarkan sesuatu Yang beda dari yang biasanya Ditawarkan di pekerjaan lo Atau di lingkungan lo Karena Kalau lo hanya ngikutin Apa yang Yang ngikutin Jalan yang udah diberikan Di depan lo Ya lo udah tau Ujungnya bakal kayak apa Tapi Hanya kalau lo berani Keluar dari jalan tersebut Dan bikin pencarian sendiri Dan mendapatkan Penemuan sendiri Hanya dengan Itulah Lo bisa menemukan Mungkin jalan yang cepat Jalan yang lebih pintar Jalan yang lebih efisien Jalan yang baru Yang mungkin akan Ngebuka jalan untuk orang lain Nah peringkannya gue adalah Biasakan untuk Rebel sedikit Biasakan untuk Ngelawan Biasakan untuk Berpikir Tidak ortodoks Tidak konvensional Karena Secara rata-rata Mereka yang berani Untuk melakukan Cara pikir seperti itu Berani mencoba hal baru Melakukan hal baru Mengambil jalan yang baru Dengan resiko gagal Dan kalah dan salah Adalah yang pada akhirnya Ada di titik-titik yang lebih tinggi Daripada rata-rata orang lain Segitu aja kira-kira untuk hari ini Gox Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!